Baru-baru ini pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar acara ulang tahun anaknya pada Selasa, 26 Desember 2023. Dalam momen hari ulang tahun anaknya tersebut, Lesti dan Bilar turut mengumumkan nama baru dari anaknya. Sebelumnya, nama anak Lesti dan Bilar dikenal dengan nama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Namun, kemudian diubah dengan mengganti nama Leslar menjadi Levian, sehingga kini nama lengkap anaknya adalah Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Perubahan nama anaknya tersebut juga diumumkan langsung oleh Lesti Kejora di media sosial Instagram pribadinya. Kolom komentar pun dipenuhi dengan ucapan ulang tahun dan sebutan nama barunya, Yee aku sekarang udah 2 tahun. Makasih ya Uncle Hwente yang udah dateng di acara ultah aku dan mendoakan aku. By the way ini Instagram baru aku ya Levian Bilar, tulis Lesti Kejora. Lesti Kejora mengungkapkan bahwa perubahan nama anaknya sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, dokumen-dokumen penting mulai dari akta kelahiran anak sudah diganti namanya menjadi Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Akta lahir, udah, udah lama. Makanya aku bilang nama abang ini udah lama, kata Lesti. Diketahui penggunaan nama Levian untuk anaknya merupakan keputusan dari Rizki Bilar. Awalnya, Lesti sendiri tidak ingin mengumumkan pergantian nama tersebut ke publik namun akhirnya mereka memutuskan untuk membagikannya agar berbagi kebahagiaan. Sebenernya nggak mau dikasih tahu, yaudahlah. Tapi ya kenapa nggak, kita berbagi kebahagiaan juga, ucapnya. Lesti menyampaikan alasan utama untuk mengganti nama anaknya menjadi Levian untuk menghindari perasaan cemburu di masa depan. Khususnya jika nanti Lesti dan Bilar mempunyai anak lagi. Sebenarnya ngebahas nama ini udah dari awal dibikin, udah abang lahir. Karena kakak tuh, aduh gimana ya kalau ada adik-adiknya, masa nggak pakai Leslar, lebih ke situ sebenarnya. Takutnya cemburu, ujar Lesti. Selain mengganti karena alasan tersebut, Rizky Bilar juga menyebutkan bahwa pilihan nama anaknya itu mempunyai arti yang positif. Nama, Levian, disebut mempunyai berbagai arti baik yang diharapkan menjadi suatu doa. Saya cari tahu artinya banyak kebaikan dalam nama Levian. Salah satunya adalah seorang yang besar, orang yang bertanggung jawab, orang yang kuat, bijaksana, bisa merangkul banyak orang, setelah saya cari tahu arti nama Levian. Mudah-mudahan itu bisa jadi suatu doa ya, kata Rizky Bilar. Informasi mengenai apa pekerjaan ayah Lesti Kejora sedang dicari-cari oleh publik. Hal ini buntut viralnya video Endang Mulyana di acara ulang tahun cucunya, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Dalam video yang beredar, kakek dari balita yang akrab di sapa abang liter itu terlihat menghindar dan bungkam saat diberondong pertanyaan wartawan yang berada di lokasi ulang tahun bocah kelahiran 2021. Sebenarnya enggak mau dikasih tahu, ya udahlah. Tapi ya kenapa enggak, kita berbagi kebahagiaan juga, ucapnya. Lesti menyampaikan alasan utama untuk mengganti nama anaknya menjadi Levian untuk menghindari perasaan cemburu di masa depan. Khususnya jika nanti Lesti dan Bilar mempunyai anak lagi. Sebenarnya ngebahas nama ini udah dari awal dibikin, udah abang lahir. Karena kakak tuh, aduh gimana ya kalau ada adik-adiknya, masa enggak pakai Leslar, lebih ke situ sebenarnya. Takutnya cemburu, ujar Lesti. Selain mengganti karena alasan tersebut, Rizky Bilar juga menyebutkan bahwa pilihan nama anaknya itu mempunyai arti yang positif. Nama, Levian, disebut mempunyai berbagai arti baik yang diharapkan menjadi suatu doa. Saya cari tahu artinya banyak kebaikan dalam nama Levian. Salah satunya adalah seorang yang besar, orang yang bertanggung jawab, orang yang kuat, bijaksana, bisa merangkul banyak orang, setelah saya cari tahu arti nama Levian. Mudah-mudahan itu bisa jadi suatu doa ya, kata Rizky Bilar. Informasi mengenai apa pekerjaan ayah Lesti Kejora sedang dicari-cari oleh publik. Hal ini buntut viralnya video Endang Mulyana di acara ulang tahun cucunya, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Dalam video yang beredar, kakek dari balita yang akrab di Sapa Abang Liter itu terlihat menghindar dan bungkam saat diberondong pertanyaan wartawan yang berada di lokasi ulang tahun bocah kelahiran 2.